Ya, aksi pencurian gerobak dorong milik warga desa Koto Majidin, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, terekam kamera CCTV. Pelaku beraksi menjelang subuh saat kondisi sepi. Aksi pencurian gerobak dorong milik warga desa Koto Majidin, Kecamatan Air Hangat, Kabupaten Kerinci, pada Jumat yang lalu terekam kamera CCTV. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan pelaku mendorong gerobak milik warga yang diletakkan di depan rumah. Tidak butuh waktu lama, satu orang pelaku berhasil membawa kabur tiga gerobak hasil curiannya. Kepala desa Koto Majidin Hilir Naswan Hermawan mengatakan, aksi pencurian gerobak dorong baru pertama kali terjadi di desa Koto Majidin. Pelaku melancarkan aksinya menjelang subuh saat jalanan masih sepi. Sementara itu warga dihimbau agar tidak meletakkan barang berharga di luar rumah, guna mencegah aksi pencurian yang bisa saja datang, karena ada kesempatan. Benar untuk di desa Koto Majidin, khususnya di Koto Majidin Hilir, terjadi pencurian gerobak pada hari Jumat, tanggal 15, kebuali 24, petaan mulai dari jam 4-5 sebelum subuh, ataupun ada jumlah gerobak yang dari CCTV yang dapat itu lebih kurang tiga buah gerobak. Demi Wilona, Jambi TV